Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Oktaviano Artanto berkesempatan untuk menseminarkan artikel yang berjudul Pembelajaran STEM pada penentuan stoichiometric ratio mole dalam pebelajaran kimia di sekolah menengah berdasarkan artikel yang berjudul STEM Activities in Determining Stoichiometric Mole Ratio for Secondary School Chemistry Teaching yang ditulis oleh Pat Hare Konkel, Bonak Sukumek, dan Katri Faik Hamta pada tahun 2019. Yang terhormat, Ibu Yuli Rahmawati MSC PhD selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat, Ibu Ella Fitrani MPD selaku dosen pengampu saya. Yang terhormat, Ibu Prof. Dr. Erda Wati MSC selaku dosen penguji saya. Dan yang saya banggakan tentu teman-teman semuanya. Berikut adalah topik bahasan yang akan diseminarkan. Terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa kimia merupakan salah satu disiplin ilmu dalam sains yang dianggap sukar dipahami oleh siswa karena bersifat abstrak. Hal ini dikarenakan pemahaman terhadap konsep kimia membutuhkan kemampuan untuk menghubungkan empat tingkat pemahaman diantaranya makroskopik, mikroskopis, simbolik, dan proses. Dan ternyata, sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan memecahkan masalah pada pembelajaran stoichiometri. Terutama pada reaksi yang melibatkan lebih dari satu reaktan. Terlebih, setiap siswa diharuskan menentukan rasio mol stoichiometri untuk semua zat dalam reaksi meskipun konsepnya terkadang masih membingungkan. Perbandingan antara rasio mol stoichiometri penting dipelajari untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Hingga ditemukanlah solusi pembelajaran berbasis kerjasama dan belajar bermakna akan menciptakan siswa yang terampil dalam memprediksi hipotesis, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan mengerjakan tugas yang kompleks. Pada awal pembelajaran, siswa akan diberikan beberapa pertanyaan penting, kemudian siswa diharuskan membuat suatu proyek berdasarkan pengetahuan yang telah siswa proles selama belajar di kelas. Dengan begitu, siswa akan memiliki pengalaman belajar secara langsung di kelas dengan topik stoichiometri sehingga mudah dipahami. Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEM merupakan integrasi dari berbagai konsep dan prinsip untuk menyelesaikan masalah yang otentik. Pembelajaran ini dinilai akan meningkatkan keterampilan belajar siswa dengan cara bertanya, bereksperimen, dan bekerjasama. Penerapan STEM dalam kimia tidak banyak ditemukan, terutama pada topik stoichiometri karena dianggap sebagai topik yang sukar dipahami dan dianggap tidak berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, dibuatlah alat kit praktikum skala kecil sebagai alat yang dapat membantu siswa dalam memahami topik stoichiometri. Harapannya siswa dapat mengkonstruk suatu alat yang prinsip kerjanya sama dengan kit praktikum skala kecil. Ada pun tujuan penelitiannya, menentukan rasio volume stoichiometri reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen, kemudian mengkonstruk suatu alat yang memanfaatkan reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen oleh siswa. Selanjutnya, pinjauan pustaka, dimulai dari pembelajaran kimia. Johnstone mengilustrasikan deskripsi ilmu kimia dengan perspektif pemprosesan informasi untuk menarik implikasi dalam pengajaran. Poinnya digambarkan secara sederhana dalam bentuk segitiga dengan setiap sudutnya terdiri atas tiga tingkatan, makro, subnikro, dan simbolik. Di mana siswa pada umumnya kesulitan pada tingkat subnikro dan simbolik. Selanjutnya, stoichiometri. Reaksi kimia adalah proses suatu zat atau zat-zat yang diubah menjadi satu atau lebih zat baru. Ahli kimia telah menemukan cara standar untuk mengkaitkan satu reaksi dengan reaksi yang lain menggunakan persamaan kimia. Charles dan Guy Lusak merumuskan hubungan antara temperatur dan volume gas, di mana pada tekanan konstan, volume sampel gas akan mengembang ketika dipanaskan dan akan berkontraksi saat didinginkan. Avogadro merumuskan hubungan antara jumlah molekul atau atom dengan volume gas, di mana pada temperatur dan tekanan yang sama, volume gas yang sama dari jenis gas yang berbeda akan memiliki jumlah molekul yang sama untuk gas di atomik atau jumlah atom-atom yang sama untuk gas monoatomik. Selanjutnya, pembelajaran STEM. Pembelajaran STEM merupakan metode pengajaran lintas disiplin yang mengintegrasikan empat bidang pengetahuan, yakni sains, teknologi, teknik, dan matematika, yang menggabungkan pemecahan masalah, analitis, kritis, pemikiran kreatif, kerjasama tim, dan keterampilan berkomunikasi. Dan yang terakhir, teori gerakan proyektil yang berkaitan dengan kinematika, yaitu ilmu yang mempelajari gerak benda dengan mengabaikan gaya penyebab terjadinya gerakan. Berikut adalah poin metodologi penelitian yang akan dibahas. Penelitian diambil di sekolah menengah negeri di Narkov. Sebuah profesi di Thailand. Subjek penelitian sebanyak 90 siswa kelas 11 dipilih secara acak pada semester kedua tahun akademik 2014 dari jurusan sains matematika dengan detail sebagai berikut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Ada pun instrumen penelitian yang digunakan, itu ada empat. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, jurnal efektif. Yang ketiga, lembar kerja siswa. Yang keempat, penelitian desain proyek. Berikut adalah alat yang digunakan mulai dari wadah sampai suntikan plastik. Dan berikut adalah bahan yang digunakan mulai dari air sampai hidrogen peroksida untuk membuat kit praktikum skala kecil. Prosedur penelitian dimulai dengan persiapan gas di mana mula-mula wadah plastik mirip batang dibuat dengan garis-garis bertanda hitam seperti ini. Kemudian diisi air sampai penuh sesuai standa yang diendaki. Dan yang terakhir, air diganti dengan gas hidrogen dan gas oksigen yang dihasilkan. Gas hidrogen didapat dari reaksi antara logam magnesium dengan asam klorida, sedangkan gas hidrogen didapat dari reaksi antara hidrogen peroksida dengan pragi. Perbandingan gas-gas tersebut dibuat seperti pada table berikut, kemudian disimpan untuk percobaan berikutnya. Selanjutnya, untuk menentukan rasio volume stoichiometri. Wadah tadi, berdasarkan perbandingan tadi, diluncurkan pada sudut proyeksi yang tetap, layaknya seperti roket yang diluncurkan. Kemudian diukur perpindahan horizontal dan periode waktu wadah campuran gas saat mengudara. Cara menentukan rasio volume stoichiometrik adalah dengan mencari nilai yang terbesar. Selanjutnya, hubungan antara sudut proyeksi dan perpindahan horizontal. Caranya, wadah tersebut tadi diluncurkan dengan proyeksinya bervariasi kali ini, yaitu 0, 30, 45, dan 60. Namun, rasio volume campuran gasnya ditetapkan pada perbandingan 4 banding 2. Selanjutnya, dilakukan pengukuran perpindahan horizontal dan periode waktu. Seperti yang sebelumnya, ada ditentukan hasil yang paling terbesar. Prosedur yang terakhir, yaitu konstruksi alat oleh siswa. Setiap kelompok siswa diminta untuk mengkonstruk suatu alat yang memanfaatkan hasil reaksi gas, hidrogen, dan oksigen sehingga akan menghasilkan suatu alat yang berguna. Siswa diminta untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka peroleh dari konsep stoichiometri sebelumnya saat belajar di kelas oleh guru. Berikut hasil dan pembahasan. Hasilnya, pada perbandingan 4 banding 2 ternyata menghasilkan nilai rata-rata waktu dan rata-rata perpindahan yang terbesar. Selanjutnya, sudut proyeksi 45 derajat menghasilkan rata-rata waktu dan rata-rata perpindahan yang terbesar. Konstruksi alat yang berhasil dibuat oleh siswa adalah mereka menggambar alat pengirim tali otomatis ke petugas pembakaran dengan tetap memanfaatkan reaksi gas, hidrogen, dan gas, oksigen. Selanjutnya, direalisasikan menjadi seperti ini. Jenis konstruksi alat lain yang berhasil dibuat adalah penembak ikan yang sama-sama masih menggunakan reaksi gas, hidrogen, dan gas, oksigen. Selanjutnya, alat lainnya adalah pengirim pelampung untuk seorang yang hendak tenggelam dan alat penembak bola pingpong. Siswa membuat gambar ini pada lembar kerja siswa. Selanjutnya, pembahasan. Reaksi dapat dianalisis dari dua aspek. Yang pertama, perpindahan horizontal. Yang kedua, periode waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa perbandingan yang paling memungkinkan adalah 4 banding 2 dan jika disederhanakan adalah 2 banding 1. Dengan demikian, reaksi yang setimbang adalah 2 molekul gas hidrogen ditambah 1 molekul gas oksigen menjadi 2 molekul gas air ditambah energi. Hal ini sesuai dengan hukum Charles, Guy Lussac, dan Avogadro. Adapun wadah gas yang tidak meluncur pada perbandingan berikut yaitu dikarenakan tidak cukupnya energi. Hal ini menyiratkan bahwa reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen tidak berjalan sempurna. Pada suhu dan tekanan yang sama, rasio volume gas reaktan dan produk dapat dinyatakan dalam bilangan bulat sederhana. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang mempunyai volume sama akan memiliki jumlah atom atau molekul yang sama. Seperti pada gambar parabola berikut, kecepatan komponen X, yakni Vx, akan tetap konstan tiap waktu. Hal ini dikarenakan percepatannya sama dengan 0 atau sama dengan kecepatan awalnya atau V0x. Dengan demikian, hubungan antara perpindahan horizontal dengan sudut proyeksi dapat dinyatakan dengan rumusan berikut. Dari ketiga variabel ini, yang memberikan dampak terbesar dalam perpindahan horizontal adalah besar sudut kosinusnya, di mana 45 paling terbesar yaitu 0,52. Dengan demikian, maka benar bahwa sudut 45 menghasilkan rata-rata waktu dan rata-rata perbedaan terbesar. Selanjutnya, hasil konstruksi alat. Dari salah satu wawancara siswa, mengatakan bahwa pembelajaran STEM ini menyenangkan, di mana kegiatan yang disajikan oleh guru sangat menyenangkan dan belum pernah diketahui sebelumnya. Dari hasil jurnal reflektif siswa, dapat diketahui cara berpikir ilmiah siswa, di mana kegiatan belajar ini membantu siswa untuk berpikir secara ilmiah dan menantang ide-ide siswa. Berdasarkan aspek pemahaman konsep dan berpikir kritis. Siswa mampu menggabungkan kemampuan berpikir kritis dan kerja sama tim. Mampu mengkaitkan dan menerapkan konsep, mengorganisasikan dan membangun suatu konsep, memahami prinsip dan teori secara mendalam. Berdasarkan aspek suasana pembelajaran STEM. Siswa menjadi lebih bersemangat dan tertarik untuk belajar. Mahir membuat beberapa pertanyaan dan menentukan sendiri apakah solusinya. Menantikan pelajaran selanjutnya, lebih penasaran, ingin bekerja sama, dan lebih percaya diri, dan lebih memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan. Selanjutnya dari aspek konstruksi pemahaman dan alat. Siswa berhasil mengkonstruksi pemahaman dengan baik untuk menyelesaikan masalah. Sekelompok siswa, ada yang tidak berhasil membuat alat menjadi lebih efisien, tetapi tidak itu yang dinilai, karena yang terpenting adalah siswa mampu mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan konseptual dan keterampilan prosedural dengan masalah yang kompleks. Dan artikel ini sesuai dengan penelitian relevan lainnya yang juga menjelaskan keberhasilan penerapan kit praktikum skala kecil oleh beberapa artikel berikut. Kesimpulan dan saran, kit praktikum skala kecil untuk menentukan rasio molstoykiometri gas hidrogen dan gas oksigen telah dikembangkan dan berhasil diimplementasikan sebagai alat pengajaran untuk mendorong keterlibatan aspirasi dan sikap positif siswa terhadap STEM. Sebagian besar siswa berhasil mengembangkan proses berpikir ketika konstruksi alat hasil rancangan mereka sendiri. Sarannya, guru harus mampu merancang dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar. Guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang bidang tertentu dalam hal ini, tidak hanya kimia saja. Dan yang terakhir, guru membantu siswa menjadi pembelajar yang aktif yang dapat mencari pengetahuan secara mendiri terkait apa yang akan dipelajar di sekolah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.